Pemirsa Cahaya Pagi, rasanya hampir semua orang di Indonesia suka makan tempe. Ya, selain sehat, panganan asli Indonesia ini juga gampang sekali ditemukan di mana-mana. Jika biasanya tempe terbuat dari kedelai, tempe yang satu ini beda karena terbuat dari mie instan. Wah, seperti apa ya tempe dari mie instan? Yang penasaran? Simak aja liputan yang berikut ini. Kalau makan tempe yang terbuat dari kedelai, sudah biasa ya. Tapi ada tempe yang terbuat bukan dari kedelai, melainkan menggunakan 100% mie instan. Kalau penasaran, langsung saja perhatikan cara membuatnya. Pertama, mie instan direbus terlebih dahulu. Lalu setelah matang dan dingin, baru diberi ragi tempe. Setelah itu, adonan dibentuk menggunakan daun pisang, lalu disimpan hingga 2 malam agar si ragi dalam adonan tumbuh. Jika mie instan sudah diliputi selaput berwarna putih, tandanya proses menempe ini sudah berhasil. Ini karena mie instan yang dibuat dari tepung terigu mengandung gluten. Dan gluten inilah yang membuat ragi tempe terus berkembang. Saat dimakan, aroma dan rasa sedikit masam khas tempe masih sangat terasa. Bedanya dengan tempe asli, mie instan model tempe ini memiliki tekstur yang jauh lebih lembek dibandingkan tempe dari kedelai. Kreasi tempe unik ini dibuat oleh Wida Winarno yang merupakan salah satu pegia tempe movement. Tempe movement merupakan sebuah gerakan yang aktif dalam mengkampanyekan tempe ke seluruh dunia sebagai pangan asli Indonesia. Selain dari mie instan, Wida juga memiliki beragam eksperimen membuat tempe dari berbagai jenis kacang-kacangan. Keanegaragaman hayati di Indonesia yang kaya dari Sabang sampai Merauke adalah alasannya. Hal ini dilakukan agar setiap daerah di Indonesia dapat merasakan manfaat tempe menggunakan pilihan kacang yang terdapat di masing-masing daerah. Karena dari kacang kedelai setelah dijadikan tempe, maka nutrisinya berlipat. Entah itu bertambah atau misalnya diubah ke dalam bentuk sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sehingga dengan demikian kacang-kacangan lain pun akan mengalami proses yang sama. Nah, akhirnya di suatu daerah yang misalnya keterbatasan sumber protein, kita bisa merubah kacang yang ada di sana menjadi sumber protein melalui proses penempean. Nah, agar kita bisa membuat tempe sendiri di rumah, Wida menyediakan paket untuk menempe yang praktis. Isi dalam paketnya pun sudah komplit, mulai dari aneka kacang-kacangan, ragi tempe, hingga bahan pelengkap lainnya. Inilah cara pembuatan tempe yang menggunakan bahan dari berbagai jenis kacang. Salah satunya, kacang merah yang satu ini. Kacang yang biasa dijadikan campuran sup ini perlu dikeringkan dulu dengan cara dijemur. Saat kacang sudah kering, campurkan kacang merah dengan kacang jenis lain seperti kacang hitam, kedelai kuning, dan kacang hijau. Setelah itu, semua kacang direndam menggunakan cairan perendam khusus bernama palape. Selain membuat kacang-kacangan ini melunak, cairan palape yang terbuat dari fermentasi bakteri asam laktat ini membuat rendaman kacang menjadi asam. Asam inilah yang diperlukan agar ragi bisa tumbuh menjadi tempe. Setelah direndam selama dua hari, kukus kacang sebentar agar steril. Setelah itu, jangan lupa didinginkan. Inilah bagian penting yang tidak boleh dilewatkan. Ragi harus dituang dan diaduk bersama kacang secara merata. Ragi tempe adalah ragi khusus untuk membuat tempe yang berupa bubuk kering berisi jamur risopus oligosporus. Jangan khawatir, jamur ini aman untuk dikonsumsi karena tidak menghasilkan racun. Setelah itu, kacang dibungkus menggunakan daun pisang dan simpan di tempat yang hangat dengan suhu 30-32 derajat Celcius. Ini dilakukan agar proses fermentasi dengan raginya bisa tumbuh dengan optimal. Tempe pun akan jadi dalam waktu satu atau dua hari kemudian. Dan inilah hasil dari tempe aneka kacang-kacangan. Putih-putih yang nampak seperti ini menandakan proses fermentasi siragi tempe berhasil dan jadi. Dengan adanya inovasi tempe dari aneka kacang seperti ini, diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pengrajin dan penikmat tempe. Sehingga bisa lebih kreatif memanfaatkan keaneka ragaman hayati yang ada di Indonesia dan tidak perlu bergantung dengan kedilai impor lagi. Manusia dianugerahi akal oleh Allah SWT. Akal inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Dengan akalnya manusia bisa terus berinovasi dan berkreasi. Mengolah berbagai jenis bahan yang halal dan baik di bumi menjadi makanannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 Quran Surat Al-Baqarah ayat 168